Intro Bisa saja kau menikmati Walau cinta bukan dasarnya Ikan terkasih sementara Hanya karena sambil memuja Bisa saja kau mengalami Cerita orang kesepikan Kesepikan akan seorang teman Tuan sehati Tuan bangun kau Tuan bicara yang kau inginkan Cintailah aku Pahamilah aku Cintailah aku Tuan bicara yang paling berarti Cintailah aku Cintailah aku Dumpang hidup paling berarti Oh 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 Bisa saja semua Terjadi padamu Bisa saja semua Cintailah aku Cintailah aku Dumpang hidup paling berarti Cintailah aku Cintailah aku Cintailah aku Dumpang hidup paling berarti Cintailah aku Dumpang hidup paling berarti Oke Itu tadi secuplik lagu yang akan dihadirkan di atas panggung Dengan konser yang bakal spektakuler Di tanggal 24 Agustus nanti Dan Saat ini saya sudah bersama dengan Yigi Yeay Injek dulu deh sepat barunya Apa Ngomong begini mas Kalau ngomong Oh iya Salah Sudah ada Kang Arman Mas Dewa Bujana Terus ada Mas Thomas Ramdan Dan juga Mas Gusti Hendy Yes Apa kabar? Alhamdulillah Baik Yang pasti segar Yang pasti segar Persiapan konser 30 tahun Seti anniversary Apa yang sudah akan Ataupun sedang dipersiapkan sebenarnya Bu Janat tuh Kalau ngomong Pas banget Oke kalau gitu Mas Butch silahkan Persiapannya kita milih lagu Karena 30 tahun kan albumnya banyak nih Cuman Mana nih yang pas gitu Nah jadi ya Sehari-hari latihan Milih lagu terus latihan Milih lagu latihan Karena juga disini kan Melibatkan beberapa Tamu Oke Penyanyi lain Jadi Mana yang cocok buat mereka Mana yang cocok buat Kami bawain Oke Kurasi lagu ya Kurasi lagunya lumayan Lumayan Cukup makan waktu Oke Tapi kita kan dibantu Mas show director Kemot ya Jadi Ya apa Ada masukan dari Kemot Dari Tim kita juga gitu Jadi mengkurasi itu dulu Habis itu Bikin aransemen lagi Latihan Ya sampai Hampir berapa ini masih Terus latihan Ada lagu-lagu baru kah Yang dihadirkan nanti Di konser Atau Hanya Ada Mungkin Ganti Satu part Atau seperti apa Coba Mas Thomas Saya lagi ngelamun sebentar Lagu baru Banyak sih Banyak Sebetulnya banyak banget kan Ada 200 sekian lagu gigi Jadi Untuk memilih Yang mana Yang mana Yang mana itu Lama memang gitu Cuman mungkin Yang nanti insya Allah Akan beda sih Dari Seperti biasanya gigi manggung Yang jelas Dari Sisi aransemen Semuanya Susunan Terus Arman juga punya Tarian baru nanti Mantap Kang Arnam ya Tarian baru Konsepnya apa sih Kang Kalau boleh cerita Tarian hujan Tarian hujan Ya Konsepnya sih Ada beberapa konsep Yang pernah kita bawakan Tapi di Tweak lagi sama kita Terus ada beberapa tadi Yang tadi bilang Masukkan Dari berbagai pihak Dari tim kita Dari Shoudi dan sebagainya Ada juga Treatment Treatment yang Yang disesuaikan dengan teknis Si Shoudi mau Mau ngeluarin ini nih gitu Gimana ya treatmentnya gitu Jadi ada Ada Beberapa gimmick yang Kayaknya sih baru pertama kali Juga sih kalau kita Di show gede kita ya Ya kan kita berapa kali Show gede ya Di Istora juga pernah Terus di Manali ya Di Basketball pernah Di Mandala Krira pernah Nah ini Yang ini Ada satu Ada berapa treatment Yang belum pernah lah dilakukan Dan tahun ini Dan Konsep ketiga pun ini Dihadirkan Seperti itu Oke oke Nih mau ngobrol-ngobrol Soal treatment Kalau banyak dari Musisi-musisi Yang akan Melakukan performance Atau konser dia Akan ada Suatu hal yang dilakukan Mungkin Seperti olahraga Atau Melakukan Eksersise apa gitu Kalau dari temen-temen Gigi apa nih Tadi Dari sepatu aja udah kelihatan Dia siap untuk lari Wih deh Mantap Lari dari kenyataan Lari dari kenyataan Kalau mas Tomas dulu deh Pertama Tomas larinya malem dia Kalau saya pribadi apa ya Kalau dirumah di luar dari gigi Gitu Yang jelas Menghafal ya Untuk latihan pribadi Kayak gitu Yang memang Biasanya Enggak Maksudnya Enggak sesering itu Tapi kalau sekarang Saya pulang Misalnya habis manggung Atau apa Saya nyempetin Untuk menghafal Atau untuk latihan yang Yang buat pribadi dulu gitu Itu Garang sih sebetulnya Untuk melakukan hal itu Jadi Karena kenapa Nanti kan 30 lagu 30 lagu Terus aransemennya Juga Beneran daya ingat Juga harus dilatihkan Kayak gitu-gitu Jadi beneran Buat saya itu Ya latihan juga Maksudnya itu beneran Karena kan Ketahanan semua Kayak gitu Ya seperti itu Yang paling susah Fisika atau kimia Kamu tadi menghafalnya Sebetulnya ke kimia itu Enggak begitu Atau sejarah Tadi ada ketahanan Ketahanan nasional Maksudnya Jadi Kalau masa ini sendiri Apa nih Hal yang dilakukan Menjelang konser Persiapannya Secara personal Apa nih Ya secara personal sih Karena ya Pemain drum Butuh ya Rada-ada fisiknya ya Bapak maksudnya Sama kalkulator lah Seperti Apa Kayak olahraga lah gitu ya Jadi emang Alhamdulillah lagi Lagi rajin-rajinnya lagi Apa Nah Olahraga Terus yang pasti Bukan permasalahannya Gimana Karena Sebelum kita Menuju 24 Agustus juga Masih banyak jadwal gigi yang Malah ini pergi-perginya nih Aneh nih Bulan Agustus tuh Distraction-nya banyak Bukan Perginya ke Ambon Terus ke Kendari Terus ke Sorowako Kalimatan jauh Kalimatval jauh Kalimat jauh Nah itu kan butuh Butuh Fisiknya Insya Allah tuh Pengennya tuh ke jaga terus gitu Jadi meskipun kita Perjalanan jauh Pengen tetap jaga Kenapa dong kamu memilihnya Yang itu gitu Jawabnya Jakartaan Kayak gitu Kalau Mas Butch apa nih Persiapan Jelang konser Eh sorry apa ya ya puasa saya sih puasa denger musik yang lain puasa denger musik yang lain enggak denger Oh enggak denger musik Oke ya sama ya olahraga pasti ya rutin gitu terus apalagi ya ya latihan sih latihan sendiri harusnya karena motorik ya kita kalau enggak latihan di luar latihan sama gigi ya kerasa banget kalau enggak latihan kadang ada lagu yang sebenarnya kita yang buat gitu ya tapi pas ngelati gue susah bisa nggak bisa nggak dapat bisa nge-skip sendiri gitu ya bisa bisa terjadi itu sangat mungkin Kang Arman sebagai frontman apa nih ya stamina sih stamina sih stamina cuman perbedaan dengan saya sama Hendy olahraganya kalau Hendy di upload di feednya IG betul-betul ini ya biar validasi gitu ya biar buat semangat ya sama bener yang Thomas bilang sih apa namanya menghafal lagi gitu karena emang ada beberapa lagu yang udah lama nggak dibawain karena kan banyak request ya dari gigi kita tuh itu jangan itu-itu aja dong lagunya gitu am bawain lagu ya oke kebeneran nih sekarang durasi panjang jadinya bisa bawain lagu-lagu yang 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 disebutnya istilahnya kita di other side gitu ya di other side of gigi gitu ya itu terus juga kemarin ya Hendy kemarin sempet Man lu kan mau isi baking vokal Oh ya itu juga ada PR juga tuh buat saya tuh masih belum sempet karena tadi kan ya yang dibilang jawabnya Alhamdulillah masih terus berjalan juga selama memang tapi kan memang kita terima memang yang di luar Jakarta sih ya Jabodetabek lah di luar Jabodetabek supaya memang Jabodetabek dipuasain dulu untuk ngelihat gigi gitu ya gitu sih oke siap kalau gitu kita break sejenak kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dan juga di segmen berikutnya kita akan menchallenge personel gigi ini nah seberapa dekat dan kompaknya menjelang konser kita akan bahas di segmen berikutnya tetap di Sapa Indonesia akhir pekan di Sapa Indonesia akhir pekan dan seperti biasa dan saya masih bersama dengan teman-teman gigi di sini menjelang konser mereka di tanggal 24 Agustus 2024 di segmen ini saya punya fishball dan kita akan melihat seberapa dekat dan seberapa kompak Kang Arman dan kawan-kawan menjelang konser dan apalagi mereka 30 tahun gitu ya kan 30 tahun bersama semakin lupa semakin lupa tuh bosen gak sih ketemunya ini lagi ini lagi gitu selama 30 tahun mas Kang Arman coba cerita bosan enggak selama handi 2230 transfer banget enggak asiknya di musik itu kan beda misalnya kayak kantoran gitu kalau kantoran ya misalnya di kompas itu kan masuk ke ruangan yang sama tiap pagi kalau musik itu kan kita ketemu dengan masa yang selalu berbeda oke ya kan penonton yang selalu berbeda dan itu harus ditaklukan oke karena kadang-kadang ada penonton yang tiba-tiba kayak kita karena gap umur penonton tuh kan umurnya sebenarnya selalu segitu dari dulu ya kan yang misalnya umur 35 ke atas pasti udah rada malas tuh kecuali yang berbayar tempatnya enak berasai dan sebagainya oke tapi kalau penonton lapangan itu kan pasti umurnya segitu ya nah itu tuh misalnya kemarin kita main dimana di lapangan terbuka itu kan Gen Z yang bisa menonton bahkan mungkin alpha gitu ya oke nah itu tuh gap gap umur lagu yang mereka belum pernah denger siapa gigi itu dan itu itu kadang-kadang yang justru buat kita asik itu grafiknya untuk bagaimana cara menaklukkan mereka keluar pulang dari dari itu mereka tertarik untuk mencari di Spotify dan sebagai gitu yang gitu siapa sih Oh iya ini menyokap-bokap gua yang dulu disuruh dengerin itu yang justru yang bikin kita tuh nggak bosen gitu udah gitu kan keliling daerah tuh kan ketemu kemarin dari misalnya ke seru aku kita main pernah 2016 empat-empatnya biasanya ada satu orang yang inget biasanya Oh ya oke lapangannya gini ini waktu Oh ini empat-empatnya nggak inget Oke 6-6 yang mana ya seru aku tuh yang mana gitu sampai empat-empatnya nggak inget ya seru aja sih seru aja seperti nggak akan bosan lah nggak akan bosan seperti challenge yang akan kita lakukan ini tidak akan membosankan silakan diambil satu-satu bukan-bukan ada pertanyaan itu yang ada kertas di dalamnya itu yang bikin nggak bosan itu bikin oh ini udah ada kertasnya silahkan semua bodul nih Iya bodul aja semua oke dilihat oke oke silahkan bisa dibuka pertanyaannya how personal you are oke siap oke nanti kita akan putar sekali lagi di sini untuk yang pertama silahkan Mas Butch pakai mic pakai mic nyanyikan rev lagu kepastian yang kutunggu nggak nyanyi ya apa nih nggak hindi yang apa loh ini Mas Butch Mas Butch sedikit aja sedikit aja apa liriknya tanya hatimu terus tanya hatiku eh nah eh hahaha bener ya kemampuan melatih berhafal seperti itu ya kalau Kang Arman apa pertanyaannya silahkan dijawab kalau dikasih kesempatan untuk nyanyi satu lagu gigi lagu mana yang akan kalian nyanyikan saya nyanyikan waduh Oke apa ya kesempatan satu satu lagu gigi dari ratusan lagu gigi yang ada yang pengen banget dinyanyiin apa sih yang kau tunggu apa sih yang kau mau mau langsung saja oke kalau Kang ini apa pertanyaannya silahkan pakai mic ini apa nih dapetnya tanggal berapa Gusti Endy lahir hahaha pas banget oke coba Kang Endy tanggal berapa biar tahu nih pemirsa Tukeran 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 gua tahu saya ya lu apa tuh coba ah ini hobinya Bujana Oh oke mau Tukeran-tukeran oke 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 lo 10 Maret good good oke hobi Bujana naik gunung bener kan traveling 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 kalau hobinya Mas Thomas masak masak dia masak sama bobo dia dia hobinya pagi belanja ke tukang sayur bersama dengan gigi di sini menjelang konser mereka di tanggal 24 Agustus 2024 dengan tema besarnya adalah gigi Infinity perjalanan 30 tahun ini bisa dikatakan sepak seperti journey journey of life gitu kalau dari masing-masing pribadi personal dari gigi ini memaknai 30 tahun berkarya di dunia industri musik ini seperti apa Mas Buj eh 30 tahun sih nggak pernah ini ya nggak pernah nyangka dulu awalnya yang ya ngeband bukan iseng sih karena dari awal memang kita eh kami gigi ini kan semuanya profesional jadi oke bukan main musiknya iseng-iseng tapi jadi bandnya bertahan sampai 30 tahun nggak pernah nyangka jadi tahun sampai tahun ketiga tahun keempat pernah ada goncangan hampir bubar tapi kalau eh maknanya ya sebuah ya tentunya bersyukur ya bisa bareng terutama formasi ini 20 tahun udah bareng dan di luar di luar itu kita juga banyak tim yang besar sekarang kan dengan kru yang ya yang kita miliki kalau bisa dibilang sih yang terbaik sekarang yang kita punya semuanya saling apa support kekompakannya tinggi seperti itu ya eh 30 tahun ini apa ya ya mudah-mudahan bisa jadi semangat untuk bikin sesuatu lagi yang kedepannya karena 30 tahun belum tentu semua orang kenal gigi juga generasi sekarang seperti tadi disebutkan kan sudah berubah penontonnya belum tentu tahu mudah-mudahan konser 30 tahun ini bisa jadi jembatan untuk generasi baru kenal lagi dengan gigi sebagai tombak utamanya ya kalau dari Kang Arwan sendiri gimana memaknai 30 tahun dengan jumlah era yang berbeda-beda dan tadi Mas bilang Kang Arwan bilang penontonnya pun juga sudah berbeda dari yang awal-awal hingga saat ini satu kata sih Alhamdulillah 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 ya soalnya selain menyatakan bahwa terima kasih Ya Allah itu eh tidak banyak tidak banyak grup band tahun 90-an yang bisa bertahan eh ternyata salah satu bandnya itu adalah band gue gitu yang bertahan itu nggak tahu resepnya apa tapi mungkin selama 30 tahun ini yang ada di gigi bisa bisa meredam lah semua ego emosi terus juga terus berpikir untuk bagaimana caranya bisa yang tadi dibilang setiap dekade kita bisa bertahan eh mungkin memang tidak pernah dipikirkan yuk kita harus bikin ini dan enggak gitu tapi semuanya dari semua personil memikirkan satu-satu tapi ketika digabung akhirnya jadi satu kekuatan yang 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 pas untuk bisa jadi bertahan 30 tahun dari Kang Hendy bersama 20 tahunan ya 20 tahun 20 tahun Alhamdulillah 20 tahun apa ya yang pasti puji syukur ya Alhamdulillah banget 20 tahun terus sebenarnya orang bilang di luar ngeliat gigi band adem-adem aja gitu minim konflik tidak ada konflik segala macam sebenarnya selama saya 20 tahun itu banyak hal-hal yang banyak konflik mungkin banyak banyak perbedaan yang 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 bisa bisa jadi sebuah hal yang besar tapi karena gua ngeliat sini emang empat tempatnya emang mencintai band ini gitu jadinya terbentul kependewasaan yang sangat sangat dewasa menanggapinya semuanya gitu terus saling support satu sama lain terus ya tadi kata Bu Janal tim kita juga menemukan tim yang yang apa yang yang pas terus yang solid tuh kan ini apa butuh waktu tapi ternyata selama perjalanan ini kita menemukan ya 3-4 tahun ini tuh menemukan lagi sebuah hal yang ini oke nih untuk untuk sebuah tim yang 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 saling support saling kayak ini bekerja buat gigi tuh bukan hanya kerja tapi nothing tulus dan ada pengorbanannya itu yang yang jarang kita temuin gitu loh gua yakin empat-empatnya di sini bekorbannya untuk gigi gila banget ya jadi itu patut kita ya alhamdulillah gitu karena band yang 30 tahun masih bisa ngobrol aktif di WA aktif di di apa di kesehariannya aktif dan segala macam dan mau terus bikin sesuatu bikin sesuatu itu ya itu alhamdulillah banget karena itu bukan bukan apa ya bukan datang dari misalnya gua mot ayo dong semangat lu enggak itu emang bener-bener dari pribadi masing-masing menyadari bahwa ini ada hal yang penting ini adalah hidup musik adalah hidup kita gitu jadi bener-bener berempat so Mas Gowen mau pandemi kemarin tuh ada-ada gimana ya kita ya terus sampai kapan nih gitu tapi alhamdulillah bisa ngelewatinnya dan malah kita tambah tambah bagus kalau gue melihatnya setelah pandemi gitu kalau dari kacamata Mas Thomas iya dari kacamata ini gimana kalau dari saya melihat 30 tahun semakin serius semakin serius iya tidak ada kata main-main lagi untuk memandang bawa gigi untuk bareng seperti itu karena kalau buat saya seperti kita berjalan tuh kayak makin ngerucut gitu tidak ada pilihan lain untuk untuk berbisnis ke sisi kiri atau ke kanan gitu yang saya lihat semuanya fokus di satu jalan ini jadi kalau saya lihat semua semakin serius walaupun mungkin orang ngelihatnya bahwa main musik itu adalah hal yang untuk main ya oke yang menghibur gitu kan kayak gitu walaupun terkadang buat saya orang menganggap hal itu hal yang sangat tipis gitu tipisnya kenapa satu sisi itu seneng-seneng satu sisi itu tugas satu sisi itu banyak hal yang dipikirin gitu jadi kayak gitu jadi keseriusannya makin tajam itu aja oke 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 mempopulerkan kata jomblo dan menjadi lagu hits nah ada coba spill cerita sedikit coba mas Thomas udah senyum-senyum aja jomblo Arman tuh yang paling pas deh man coba iya ya liriknya itu kan emang mengenai seseorang yang menghayal untuk punya pasangan gitu nah terus ya udah bikin lirik jadilah gitu liriknya itu terus ya pengennya sih apa ya supaya judulnya tuh bisa orang tuh jadi keinget gitu oke oke ya bisa aja misalnya judulnya sendirian gitu bisa aja gitu ya cuman kebetulan saya orang Sunda di jomblo itu ada kata jomblo itu memang orang yang belum punya pasangan gitu oke pertanyaan terakhir nih 30 tahun berjalan journey yang cukup panjang arti kata fans buat gigi atau apa lagi kita punya callingnya adalah gigi kita gitu omas yang bagus silahkan fans buat gigi buat gigi main kan fans itu buat kami seperti apa ya kayak oksigen udara gitu oke kami gak bisa bernafas tanpa mereka tuh gak bakalan ada gitu kayak gitu eh kami hidup memang karena ada orang penyuka kan gitu salah satunya yang emang mereka bisa menerima ketika kami jatoh oke ketika kami naik itulah fans oke seperti itu ya bener-bener filosofi yang mendalam arti kata fans untuk teman-teman gigi sendiri Kang Garman terakhir yang disampaikan kepada Pemirsa Kompas TV yang akan nonton iya mungkin yang belum beli tiket silahkan ke gigi infinity.id terus juga kenapa saya harus nonton gigi infinity eh ada beberapa mungkin yang sering nonton gigi eh di shownya show gedenya ya show gedenya gigi misalnya dulu di istora dimana sebagainya ini ada beberapa treatment yang yang cukup lumayan berbeda dan kita juga belum pernah oke eh melakukannya ya melakukannya show d-nya juga sebetulnya ini show d-nya kita tuh kayak itu kan sutradara video klip kita beberapa video klip tapi kalau jadi show d ini baru pertama kali oke dan justru kemarin sih ngobrol sama dia dia bisa menerjemahkan apa yang kita mau dan dia bisa menerjemahkan angle dari dia gigi itu harus diapain ya nah itu yang saya bilang yuk datang ke istora 24 Agustus eh lihat kejutan-kejutan surprise-surprise yang akan kita keluarkan nanti 24 Agustus mantap patut untuk ditunggu dan patut untuk disimak kita jumpa nanti tanggal 24 amin pastinya dan terima kasih untuk ngobrol-ngobrol singkatnya semoga bisa menjadi inspirasi bagi gigi kita dan juga penonton yang nonton di kompas tv amin demikian terima kasih untuk kebersamaannya saya Andri Sinaga sampai jumpa terima kasih